Halo guys, saya mau membahas untuk anak-anak muda yang mau nikah Saya mau katakan gini, hey anak muda jangan terburu-buru, santai aja, slow Yes, jangan terburu-buru, karena pernikahan itu tidak mudah Membangun pernikahan tidak semudah kita membalikan telapak tangan kita No, ada dua dasar yang harus kita terapkan di dalam pernikahan kita Apa yang pertama, yaitu adalah mental kita harus siap Yang kedua adalah finansial kita Saya menangkap ini di dalam kejadian 2 ayat 24 Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya menjadi satu lagi Alkitab jelas, tidak boleh ada intervensi orang ketiga masuk di dalam keluarga inti kita Kebanyakan nih, kebanyakan menurut saya ya Anak bontot, tipikal anak manja Kalau ada masalah di dalam keluarga, keluarga inti kita Dikit-dikit pulang ke orang tua, ngadu ke orang tua Ini repot Orang tua mulai menuduh Orang tua mulai mengintimidasi Orang tua mulai menjeleki Tidak bakal selesai masalahnya Kalaupun ada masalah di dalam keluarga inti kita Saya mau katakan begini sebagai hamba Tuhan Saya mau katakan selesaikan itu kalian berdua Jangan ada orang ketiga yang mencoba ikut campur di dalam keluarga inti kita Selesaikan kalian berdua dengan apa? Firman Tuhan Ya makanya saya bilang mental kita harus siap dalam membangun pernikahan Yes Dan juga Saya mau katakan begini, di dalam pernikahan Saya yakin Baik itu suami ataupun istri Ini adalah pribadi yang berbeda Sangat beda Karakteristiknya beda, sifatnya beda, kebiasaannya beda Tapi kita mencatat Kita harus menjadi satu Ya Dua pribadi yang beda Harus menjadi satu Maksudnya gini Baik suami ataupun istri Harus bisa menerima kekurangan pasangan kita Kalau hal itu gak bisa kita terima Keluarga kita berantem Hal kecil, contoh Istri tidak suka mendengar suara ngorok waktu tidur Tapi suami kita kalau tidur Ngoroknya kenceng banget Ini bisa menjadi konflik guys Ini bisa menjadi bumerang Di dalam keluarga kita Iya Kalau kita mengambil keputusan untuk menikah Kita harus bisa menerima keadaan kekurangan pasangan kita Titik Dan yang paling penting lagi adalah Saya mau katakan gini Di dalam pernikahan Kristen Kita gak boleh bercerai Please jangan ditambahin Ini Alkitab ya Saya menangkap ini Di dalam Matius 19 Ayat 6 Matius 19 Ayat 6 Demikianlah mereka bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia Garis bawahi Mereka bukan lagi dua Melainkan satu Bukan lagi pribadi yang berbeda Dulu Pasangan kita ketika kita belum menikah Mungkin kita masih tinggal sama orang tua kita Kita masih apa Masih suka Mengandalkan ekonomi orang tua kita Kita masih suka berfoya-foya sendiri Apalagi juga Mungkin pasangan kita ada yang tinggal di indekos gitu kan Pulang seenaknya Punya penghasilan sendiri Dia nikmatin sendiri Mabok-mabokan Ngedugem Nongkrong Nongki-nongki sama teman-teman Tapi kalau udah menikah Tinggalkan itu semua Itu udah gak berlaku lagi Di dalam pernikahan kita Pernikahan yang sehat Harus berdiri dengan yang namanya peraturan Dan peraturan itu Harus disetujui Oleh Kedua pasangan Iya Tidak bisa lagi tuh Kita membuat Aturan sendiri Di dalam pernikahan kita Gak bisa Harus ada yang namanya Kesepakatan Iya Dan yang paling penting adalah Kita tidak boleh menceraikan Alkitab jelas Apa yang telah Dipersatukan oleh Allah Tidak bisa dicaraikan manusia Tolong jangan ditambahi Tapi kan Pak Pendeta Dia ini pemabuk Dia ini penjudi Dia main wanita Dia kasar KDRT sama saya No Tidak ada kata-kata seperti itu Yang keluar dari menurut kita Yang harus ada yang keluar dari menurut kita Berdoa Minta Rok Kudus Menjama pasangan kita Setiap hari Walaupun saya melihat Untuk menyatukan Pribadi yang berbeda Kebiasaan buruk Itu tidak gampang Itu adalah Proses Yang harus Dilewati Iya Makanya di dalam pernikahan Selalu bilang Selamat menempuh hidup yang baru Inilah hidup yang baru Gak bisa lagi Kita hidup seorang diri Senang-senang sendiri Berfoya-foya sendiri Kita harus Berbagi kesenangan kita Dengan pasangan kita Suka dan duka Harus kita jalani Sepakat Berdua Tolong Jangan ada intervensi Makanya mental Harus siap Yang kedua Adalah finansial Hey Khususnya Para laki-laki Kalau Kita gak bekerja Sebagai laki-laki Apalagi Laki-laki itu Dinobatkan Sebagai imam Kepala Jadi bertanggung jawab Penuh Untuk Istri kita Bahkan Anak kita Nantinya Laki-laki Harus Tegas Teladan kita Adalah Yesus Kalau kita Tidak menirukan Keteladanan Yesus Di dalam keluarga kita Hancur Jadi Please Laki-laki Hey Kalau kita Mau mengambil Keputusan Untuk menikah Cari kerja Yang matang dulu Gaji sudah Konsisten Kalau enggak Kita ribet Ribet mulu Nanti sama pasangan kita Masalah keuangan Gak heran Banyak peselingkuhan Karena Finansial Banyak Peceraian Karena Finansial Mudah-mudahan Ini menjadi contoh Untuk Anak-anak muda Yang mau Mengambil Keputusan Untuk menikah Saya katakan Siapkan Dua hal Dasar ini Mental Dan Finansial Pastinya Dengan matang So Sekali lagi Saya katakan Hadirkan Yesus Yang selalu Ada Di dalam Hati kita Kita harus bertanya Tanya kepada Tuhan Yesus Benarkah Saya sudah siap Untuk mengambil Keputusan Untuk menikah Jangan mengambil Keputusan sendiri Nanti Keputusan yang kita Ambil Sia-sia Oke Tuhan Yesus Memberkati kita semua See you Sia-sia